Asam urat merupakan salah satu penyakit persendian yang menyebabkan rasa nyeri yang berkepanjangan. Jerawan dan juga daging merah sering dianggap sebagai penyebab munculnya asam urat. Tapi tahukah Anda, tidak hanya makanan hewani saja yang dapat menyebabkan asam urat Anda meningkat. Mengonsumsi bahan makanan nabati pun juga dapat menyebabkan Anda terkena asam urat. Bahan makanan apa saja ya? Simak bincang sehat dokter Tengku Anissa dengan dokter spesialis gizi klinik Meta Satyani di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Penyakit asam urat ini cukup terkenal di masyarakat dok dan juga penderitanya biasanya orang-orang yang berusia tua atau sudah lansia seperti itu ya dok ya. Tapi tidak terbatas dengan dewasa muda juga. Nah dok ini banyak banget masyarakat yang bertanya-tanya atau penasaran seputar asam urat ini dok. Katanya asam urat ini biasanya terjadi karena makan makanan hewani. Iya kan? Daging, daging merah dan lain-lain. Masyarakat banyak yang berpikir seperti itu. Nah itu gimana dok? Itu benar atau tidak? Fakta atau mitos? Hmm itu fakta. Fakta. Tapi daging hewan jenis apa yang bisa menyebabkan peningkatan asam urat itu yang perlu kita bahas sama-sama untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi daging adalah salah satu sumber purin. Nah konsumsi purin yang tinggi ini adalah yang dapat menyebabkan peningkatan asam urat dokter. Nah salah satu bahan makanan yang tinggi purin adalah daging merah seperti daging sapi, kemudian daging kambing, terutama yang berlemak tinggi. Kemudian yang kedua adalah seafood ya. Seafood di sini adalah udang, kemudian kerang dan juga kepiting. Kemudian yang paling tinggi purinnya adalah jeruan seperti otak, ati ampla, paru dan teman-temannya. Ya dok, nah jadi untuk yang mengandung tinggi purin, kadarnya itu bisa sekitar 100-500 miligram per saji. Sementara kalau jeruan nih dok, bahkan bisa lebih dari 500 miligram per 100 gram jeruan. Di depan kita nih dok, ini udah ada macam-macam sayur-sayuran nih dok. Nah kalau sayur-sayuran seperti ini gimana nih dok? Mulai dari kandungan gizinya, terus kenapa sih kita nggak boleh atau dikurangi sayurannya terutama untuk orang-orang yang asam urat. Apakah tinggi purin atau bagaimana dok? Mungkin pemirsa di rumah penasaran. Ini di sini depan kita nih ya dok Ternisa udah ada wortel, ada brokoli, ada kembang kol dan juga ada bayam. Nah ini bayam dan juga kembang kol adalah dua jenis sayur yang seringkali di masyarakat sarannya adalah dibatasi supaya tidak meningkatkan asam urat. Oke, berarti bayam, ini bayam ini ya dok ya dan juga kembang kol. Betul, nah di luar itu kadang suka ada yang menyebut juga kangkung harus dibatasi. Nah kenapa? Karena memang keduanya ini memiliki kadar purin yang cukup tinggi jika dilihat dibandingkan di dalam golongan sayur. Oke, namun begitu jumlahnya memang masih jauh lebih rendah dibandingkan yang protein hewani tadi dok. Nah untuk brokoli dan juga untuk wortel termasuk golongan sayur yang aman karena memiliki kandungan purin yang rendah. Jadi bahkan di bawah dari 50 miligram persajinya. Persaji sayur itu sekitar satu gelas belimbing, begitu. Nah untuk sayur-sayur ini namun bukan berarti harus dihindari. Jadi jangan sampai salah fokus nih dok, jadi menghindari sayur tapi tetap makan protein hewaninya. Nah itu yang salah ya, tidak boleh dilakukan karena nanti akan tetap meningkatkan asam uratnya. Seperti sayur-sayur ini pun harap dibatasi jumlahnya, namun tetap dapat dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Oke, berarti walaupun penderita asam urat bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi sayuran. Tapi dibatasi dan dipilih jenis sayurnya ya dok. Nah oke, kalau udah sayur-sayuran nih dok, otomatis kita akan lanjut ke buah-buahan. Ada juga beberapa mungkin pemirsa di rumah yang beranggapan bahwa buah-buahan ini katanya tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang menderita asam urat. Terutama yang sudah di jus seperti ini. Nah itu gimana tuh dok? Ini terkait buah memang suka ada beberapa kepercayaan juga di masyarakat nih. Biasanya menyinggungnya tentang nanas. Katanya dok nanas itu meningkatkan asam urat. Nah tapi sebenarnya kalau kita telah ah lebih lanjut lagi dari penelitian yang sudah dilakukan, ternyata nanas aman untuk dikonsumsi penderita asam urat. Nah justru terkait buah betul seperti yang disampaikan dokter Nisa tadi. Bahwa yang penting adalah kita memperhatikan bentuk olahannya. Jadi lebih baik dokter kita mengkonsumsi dalam bentuk langsung atau buah potong dibandingkan dalam bentuk jus seperti ini. Jadi meskipun terlihatannya segar sekali ya dok, tapi lebih baik jika dikonsumsi dalam bentuk buah potong. Kenapa? Karena jus-jus seperti ini mengandung fruktosa yang tinggi ya, gula fruktosa. Nah gula fruktosa ini menyebabkan peningkatan asam urat yang lebih cepat, kemudian untuk pembuangan asam urat di dalam tubuh pun menjadi terhambat. Satu hal lagi bahwa fruktosa ini tidak hanya ada pada jus buah, namun juga ada pada minuman manis dalam kemasan. Sehingga kita perlu berhati-hati para penderita asam urat yang memiliki rewet asam urat tinggi, batasi konsumsi minuman yang mengandung pemanis-pemanis buatan di dalam kemasan. Banyak banget pantangannya ya dok ya, tadi kan ada buah-buahan yang kayak jus kayak gini gak boleh, terus juga sayuran juga harus dipilih-pilih gitu ya. Bagaimana dengan kacang? Kita bicara kacang berarti kita bicara bahan makanan nabati ya, sumber protein nabati. Nah kacang-kacangan, kemudian tahu dan tempe ya. Tahu tempe kan orang Indonesia, wah itu udah makanan utama juga nih buat orang Indonesia ya. Untuk tahu tempe dan kacang-kacangan itu termasuk makanan dalam golongan purin yang memiliki kadar sedang ya. Atau 50 sampai 100 miligram persajinya. Persaji tahu kurang lebih sekitar 1 ukuran besar dan tepe 2 potong untuk perkiraan ya. Nah untuk bahan makanan nabati, dengan kadar purin yang sedang, yang jauh lebih rendah ya dok tadi dibandingkan yang tinggi purin, sebenarnya dapat dikatakan lebih aman untuk dikonsumsi dibandingkan protein yang hewani yang tadi, yang daging merah, yang seafood dan jeruan. Namun karena memang mengandung purin yang kadarnya sedang, artinya jika kita konsumsinya berlebihan, tetap beresiko menyebabkan peningkatan dari kadar asam urat dalam darah. Tapi jangan khawatir bahwa yang terpenting adalah mengetahui seberapa banyak protein yang dibutuhkan dalam sehari, kemudian diterjemahkan dalam protein hewani dan protein nabati, agar jumlahnya tidak berlebihan dan tidak menyebabkan peningkatan asam urat yang berlebihan. Begitu dok, jadi gimana nih dok tipsnya untuk mungkin orang-orang di rumah yang sudah menderita asam urat? Banyak banget ternyata pantangannya, jadi makanan apa yang boleh dikonsumsi oleh mereka? Yang pertama sekali ditanamkan adalah hindari konsumsi makanan yang tinggi purin, yaitu daging merah, seperti daging sapi dan juga daging kambing, kemudian seafood, terutama udang, kerang dan kepiting, dan juga jerawan, jerawan seperti otak, ati, ampla dan teman-temannya. Dan yang kedua adalah perhatikan asupan protein, sadari kebutuhan protein per hari, namun begitu tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi sumber protein seperti ikan, ayam, tahu tempe dan kacang-kacang pun boleh, namun tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah tetap mengkonsumsi air putih dalam jumlah cukup, yaitu 8 gelas sehari untuk membantu pembuangan dari asam urat di dalam tubuh. Kemudian untuk yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat, yaitu olahraga cukup, kemudian dilakukan dengan tidur yang cukup istirahat, dan juga menghindari makanan yang berlemak tinggi, dan juga lemak jenuh, seperti makanan-makanan yang digoreng ataupun diolah dengan santan. Tujuannya adalah untuk menjaga berat badan tetap ideal. Dan untuk pasien-pasien kita yang sudah mengalami asam urat yang tinggi, dapat dilakukan pemantauan gejalanya. Jika dok memang sudah kadar asam urat yang tinggi ini menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, harus dilakukan pemeriksaan ke dokter, dan juga mengkonsumsi obat-obatan di bawah pengawasan dokter. Ya, terima kasih dokter Meta atas informasinya yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, pemirsa hidup sehat itulah bincang sehat saya bersama dokter Meta. Saya dokter Tengku Anissa, saya dokter Meta Satyani, spesialis Gizi Klinik untuk Hidup Sehat Plus.